Setiap perjalanan seringkali mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala hal yang dianggap sepele dalam kehidupan. Sebuah perjalanan pernah merubah sepotong roti menjadi penyambung nyawa dan setetes air di botol menjadi sangat berharga. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Alhamdulillah 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 lagi packing siapan mendaki Hai hari ini 24 November 2020 nah di belakang ini jam berapa ini dong Hai jam-jam 9 waktu Indonesia tengah temui di atas sana Oke pacai hari ini kita mulai start di pos 2 tapi baru jalan 15 menit kita di terjah hujan tapi sekarang cuaca udah kebuka hujan udah berlalu kita copot jas hujannya dan kita gas lagi gimana koci siap lanjut 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 Oke sekarang kita lanjut pos tiga kaget guys say hello dulu dong hai halo kita baru sampai pos tiga eh setelah beberapa jam guys kita sudah ada di punggungan ke-6 atau ke-5 ini nanti kita lagi tinggal dua kali tinggal dua kali ini lagi ya biasalah belum pernah masuk TV jadi begitu dimana maklum aja pemirsa ya kita naik gunung untuk berhenti merokok ya jadi berhenti nah ini ada warning lawan mongsur jadi kita harus hati-hati disini karena lawan mongsur ini akibat langsung di Lombok tahun 2018 yang lalu sampai di pos tiga masalah apa ini pak telor dadar tempe ikan asin eh maaf maaf keren ikan asin lepas dari pos tiga itu memang kondisinya wah kacau banget jadi hujan petir campur segala macem dan kita sampai sembalun pelawangan sembalun itu kira-kira habis maghrib jadi udah gelap udah kita udah capek banget dan nggak ngerekam sama sekali dan ini adalah kondisi pagi-pagi waktu orang lain udah pada summit dan kita baru bangun tidur selamat menikmati 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 Hari ketiga kita di Pelawangan Sembalun Setelah kemarinnya itu kita samit dan dikuyur badai Ketika bangun pagi ada beberapa rompongan dengan berlogat Jawa Serang Banyak para pendaki bilang kalau kita ke Rinjani itu rasanya kurang lengkap Kalau kita tidak ke Segara Anak Dan salah satu danau tereksotis yang ada di atas gunung milik Indonesia Well tapi kayaknya untuk kali ini kita harus serada mengurungkan niat Untuk pergi ke Segara Anak Mungkin next kalau ke Rinjani kita cukup ke Segara Anak Atau mungkin dilanjutkan lagi ke puncak Entahlah Tapi yang penting Nomor satu adalah Keselamatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!